Intro Masih bersama kami di Presisi Siang Presiden Joko Widodo mengunjungi SMK Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur pada Kamis lalu Presiden meninjau sejumlah ruang kelas dan fasilitas praktek yang dibiliki sekolah ini Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu apabila terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki di SMK Negeri 1 Kalabahi Intro Ketika mendengar bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Joko Widodo Berkunjung ke Kabupaten Alor dan SMK 1 yang pertama rasa terharu Kami rasa terharu sampai menumpahkan air mata Karena satu daerah yang sangat kecil Dilihat dari pulau Di peta Wilayahnya tidak terbaca Tetapi Bapak bisa Menyebutkan Alor Dan kemudian mau berkunjung ke SMK Negeri 1 Kalabahi Kami dengan rasa suka cipta dan sangat bangga Untuk menerima kehadiran Bapak Apalagi Bapak mau melihat proses pembelajaran yang terjadi di kelas Itu sebuah kebanggaan yang sangat besar bagi kami semua Di sini kita banyak melakukan hal Kita ada konfigurasi komputer Rakit komputer Ada juga dari design grafis kita rakit running text Terus kita juga belajar tentang software-software lain Ini konfigurasi jaringan Bisa dilihat di sini kali Saya lumayan gugup, senang gitu Kayak sekali seumur hidup Ini SMK 1 Dengan jurusan ada 6 jurusan Ini juga dalam praktek Saya melihat Sesuai diajak untuk aktif Baik tadi yang berkaitan dengan Apa Komputer jaringan Semuanya diberikan pelajaran praktek secara baik Kemudian yang di jurusan Tiga kapal niaga Tiga kapal niaga juga sama Ada sebuah ruang praktek Yang menggambarkan seperti di kapal saya kira juga sangat baik Saya kira sangat baik Nanti untuk yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan nanti Praktek dan lain-lain nanti Kita beralih ke informasi pengamanan pilkada serentak Subsatgas Dokkes Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara melakukan pengecekan kesehatan dan pembagian vitamin kepada personil yang terlibat operasi Pantap Raja Kiraha 2024 Pemeriksaan kesehatan rutin oleh Subsatgas Dokkes sebagai antisipasi untuk menjaga kondisi tubuh para personil agar tetap sehat dan prima pada saat melaksanakan tugas Anggota Sidokkes Polres Kepulauan Sula, Priptu Silvester Nagara mengatakan Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa personil yang terlibat operasi Pantap Raja Kiraha 2024 Dalam kondisi fisik dan mental yang optimal Subsatgas Dokkes secara rutin membagikan vitamin dan mengecek kondisi kesehatan personil Untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk mendukung kinerja anggota Dalam rangka menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Polres Tegal Kota menggelar Silaturahmi Kamtip Mas bersama Majelis Ulama Indonesia beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat pada Kamis lalu Dalam giat ini Kapolres Tegal Kota AKBP Ruli Thomas menyampaikan Silaturahmi ini dalam rangka mewujudkan kondusivitas keamanan dan Pilkada 2024 yang aman dan damai di Kota Tegal AKBP Ruli menjelaskan acara ini menjadi momentum berharga dalam membererat tali Silaturahmi antara kepolisian Khususnya jajaran Polres Tegal Kota dengan MUI Kota Tegal bersama para ulama dan tokoh masyarakat Sejalan dengan dinamika perkembangan situasi di tengah tahapan kontestasi Pilkada Kapolres Tegal Kota menegaskan bahwa kondusivitasnya Kamtip Mas tidak hanya tanggung jawab Polri Tapi sebuah pihak termasuk para tokoh agama Ia meminta semua pihak mengambil bagian dalam memelihara dan berkontribusi demi kemasalahan khususnya di wilayah Kota Tegal Beralih ke informasi lainnya, Polresta Deli Serdang menerima penghargaan presisi award dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI Menurut Direktur Eksekutif LEMKAPI, Edi Saputra Hasibuan Pahargaan yang diberikan bukanlah kegiatan seremonial belaka Melainkan pihaknya telah mengamati kinerja Polresta Deli Serdang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam rangka peringatan HUD TNI ke-79 dilaksanakan berbagai kegiatan yang melipatkan unsur masyarakat Salah satunya adalah Giat Karya Bakti Sinergitas TNI Power Polrest Bontang dan TNI bersinergi melaksanakan karya bakti dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di fasilitas umum di seputar wilayah Kota Bontang, Kalimantan Timur Kegiatan karya bakti tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperindah lingkungan tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi antara instansi pemerintah, masyarakat serta TNI Polri melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta memperkuat rasa kepedulian sosial di kalangan masyarakat Bontang Di samping itu, hal tersebut dapat menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa sinergi TNI Polri solid dalam mengemban amanah masyarakat dan negara Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-79 tahun 2024 personil Kodim 0913 PPU, personil Sat Samapta Polres PPU bersama Sat Pol PP dan masyarakat menggelar kegiatan kerja bakti Dengan semangat kekompakan dan gotong royong yang terus dijaga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih Sasaran utama dari kerja bakti tersebut adalah area seputaran sekolah-sekolah Kegiatan kerja bakti tidak hanya bagian dari perayaan HUT TNI ke-79 tetapi juga bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antara TNI, Polri, dan masyarakat yang diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Pentingnya kebersamaan dan kerjasama dalam memwujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman dengan bersama-sama melaksanakan kerja bakti sebagai wujud nyata sinergitas TNI-Polri Hal tersebut punah menunjukkan bahwa kehadiran TNI dan Polri bukan hanya untuk menjaga keamanan tetapi juga untuk membantu masyarakat dalam hal apapun termasuk menjaga kebersihan lingkungan Kapolri memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada puluhan-puluhan yang berprestasi dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya Informasi selengkapnya setelah judah berikut ini Terima kasih telah menonton!